Intro Oke, perkenalkan nama saya Pakah Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran Kali ini kita akan membahas tentang materi kereselapan SMP Materi tentang aljabar Kita akan membahas definisinya Apa elemen-elemen dalam aljabar dan apa itu suku dalam aljabar Sudah siap? Oke, yang pertama kita akan membahas soal definisi Definisi atau arti ya Apa sih definisinya aljabar? Sebenarnya matematika itu bisa dibilang begini Contohnya ya 2 ditambah 1 sama dengan 3 Bener nggak? Ya kan? Nah, kalau angka ini semuanya sudah diungkapkan Atau sudah muncul semua Ini bukan aljabar Tapi kalau angka ini kita hilangkan Salah satu, 2 ditambah Tambah berapa ya? Tambah dengan 3 Nah, kita tebak-tebakan seperti ini Ini termasuk aljabar Ya, kadang-kadang Angka yang kita hilangkan kita ganti dengan buruk Misalnya 2 ditambah 2 ditambah A sama dengan 3 Berapakah nilai dari buruk A ini? Ini termasuk aljabar Jadi, aljabar adalah Ungkapan Dari suatu operasi matematika Dimana ada beberapa nilai yang masih tersembunyi Ya, jadi nilainya ini belum tentu Ya, kemudian Nilainya ini Nah, nanti akan kita bahas nama-namanya Apa saja ya Oke, ini definisi dari aljabar Oke, kemudian kita akan membahas Elemen-elemen Ya, akan membahas elemen-elemen dari aljabar Oke Elemen-elemen aljabar Saya akan buat contoh dulu Misalnya 5A ditambah 6 Sama dengan 16 Ya kan 5A Jadi 5 dikali A ditambah 6 Sama dengan 16 Nah, ini ada beberapa angka Ada beberapa nilai disini ya Pertama ada angka 5 Ada A Ada angka 6 Dan ada angka 16 Oke Angka yang Nilai yang belum diungkap disini Adalah A 5 dikali berapa Kemudian ditambahkan dengan 6 Yang menghasilkan nilai 16 Kita bisa menempat-tempat dong Nah, angka ini yang bisa ditebak-tebak Kita sebut Variable Yang nilainya Belum ditentukan dari awal Kita bisa menebak Misalnya Mungkin nilainya 1 ya 5 dikali 1 Ditambah 6 Ditambah dengan 16 Coba kita cek 5 dikali 1 5 Ditambah 6 11 11 Sambah dengan 16 Oh, ini adalah pernyataan yang salah Tapi Yang mau kita fokuskan disini adalah Ini adalah namanya variable Bahwa variable itu adalah nilai yang bisa kita ubah Ubah Boleh diisi dengan 1, 2, 3 dan nilai lainnya Tapi nilai ini Nilai yang belum dipastikan dari awal Kita sebut dengan variable Mungkin saja nilainya 2 Mari kita cek 5 dikali 2 10 10 ditambah 6 16 16 Sambah dengan 16 Ini berlilai benar Kali ini kita cuma mau Belajar tentang nama-nama dari ini Bukan belajar tentang nilai ini Apakah benar atau salah Tapi ini adalah variable Kemudian Angka 5 Angka 5 itu apa kita sebutnya Angka 5 kita sebut sebagai Co-efficient Co-efficient adalah teman dari variable Teman dari variable Kalau mau dibandingkan Emang 5 itu teman dari A Bagaimana dengan 6? Apakah 6 itu bukan teman dari variable? Nah Mungkin yang lebih spesifik Spesifik apabila variable itu berhubungan dengan satu nilai Atau angka Dan hubungan itu operasionalnya adalah Perkalian atau pembagian Maka kita bisa sebut Perkalian atau pembagian Maka bisa kita sebut 5 ini adalah co-efficient Tetapi kalau yang berhubungannya adalah Penjumlahan Atau pengurangan Kita sebut Constanta Artinya Co-efficient ini mengikuti Kalau misalnya 5 ini diganti Maka nilai total dari satu Suku Nanti kita pelajar lagi Nilai total dari satu suku ini akan berubah Apabila kita ganti dengan 2 Maka 2 dikali A Dengan 5 dikali A Itu nilainya berubah Satu kelompok ini kita bilang satu suku Co-efficient dan variable Ada di dalam satu suku yang sama Sedangkan variable dan constanta Ada di dalam suku yang berbeda Oke Nah ini juga berarti kita sebut Constanta Constanta adalah Nilai yang Tidak Mengikuti Variable Atau hubungannya adalah Hubungan Operasi yang Penjumlahan atau pengurangan Oke Ini adalah elemen-elemen dari Operasi aljabar Atau ekspresi aljabar Kemudian Suku Kita akan masuk ke dalam suku Oke Saya akan menulis satu operasi Atau ekspresi aljabar lagi Misalnya 5 A Ditambah 2 B Ya Sama dengan Misalnya 18 Oke Disini akan kita Kita akan melihat Bahwa ada Tiga nilai Yang dipisahkan oleh Penjumlahan Ini juga Kalau kita pindahkan ke sini Berarti 5 A ditambah 2 B Dikurang 18 Berarti ini dipisahkan oleh Operasi Penjumlahan atau Pengurangan Oke Disini kita akan melihat Berarti Ada tiga kelompok Nah Atau kelompok ini Kayaknya adalah suku 5 A ini berarti satu suku Ini koefisiennya Ini variablenya 2 B Ini adalah satu suku 2 adalah koefisien B adalah variabel 2 adalah koefisien Dari variabel B Dan Yang 18 Yang konstanta Ini juga satu suku tersendiri Jadi Suku apa Suku adalah Saya lupa ininya Terganti judulah Karena Eloknya juga Tapi kita namakan Dengan suku Disini kita bisa lihat Kita punya 5 A 2 B Dan 18 18 ini dipisahkan Dalam sama dengan Tapi kalau kita pindahkan Ke kiri Maka nilai akan Menjadi seperti ini kan 5 A ditambah 2 B Dikurang 18 Sama dengan 0 Nah Mereka dipisahkan Antara 5 A dan 2 B Dipisahkan dengan penjumbahan Antara 2 B dan 18 Juga dari ini Dipisahkan dengan pengurangan Nah Kelompok-kelompok nilai Yang dipisahkan dengan penjumbahan Atau pengurangan Itu dinamakan Suku Suku-suku yang terpisah Jadi disini Bisa kita simpulkan Bahwa ada 3 suku Suku pertama yang ini Suku kedua yang ini Dan suku tiga Pansanta Oke Jadi suku-suku yang variable Suku-suku dalam aljabar adalah Nilai-nilai yang dipisahkan Dengan operasi penjumbahan Atau pengurangan Oke Oke Sementara Cukup sampai sini dulu Nanti akan kita lanjutkan Di video berikutnya